Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Sahabat Tuhan saya Ini sudah sore tapi cuaca masih cukup panas ini ya Untuk kegiatan sore kali ini sahabat bonsai Ini saya akan memprogram akar bahan bonsai Sianci atau Barbados Cherry ya Ini tadi sudah saya seleksi percabangan Dan ini sudah saya potongin Untuk cabang dan anak cabang yang sudah cukup ya Tadi rimpun benar nih Sahabat bonsai nih Ini dulu bahan dasarnya Paling seibujari nih sahabat bonsai Ini sudah saya pelihara sekitar Empat tahun ya Kemarin beberapa bulan yang lalu Sudah saya potong nih Untuk mencari Pengetilan dan mulai kita program Untuk percabangannya ya Sahabat bonsai Yuk kita lanjut eksekusi Pemotongan akar ya Sahabat Tuhan saya Salah satu keistimewaan dari Bahan bonsai Sianci ya Pelimbingan ini Karakter di batang Sahabat bonsai Ini tadi sudah saya potongin semua Ini Banyak sekali ini Sahabat bonsai Yuk Lanjut kita eksekusi Sahabat bonsai Selamat menikmati Selamat menikmati Kita sudah selesai Pengepresan akar nih Sahabat bonsai Ini sudah kita Pres Beberapa akar ya Ini sudah Gantung Jadi ini Sementara kita sisakan Satu akar besar ya Ini nanti kira-kira 6 bulan Kalau Akar-akar yang Sudah kita potong ini Keluar akar dan Sudah kuat ya Ini nanti kita potong Untuk akar ini Sahabat bonsai ini Ada akar yang cukup besar Dan mengarah Tepat Ke depan ya Jadi ini Ini nanti saya Belah Saya pecah Jadi dua Ini kita ambil Satu Mengarah agak ke Depan sini ya Kemudian ini kita ambil Satu Arah ke sini ya Supaya tidak Mengarah ke depan Jadi untuk program Akar di Bahan bonsai Sianci Ini mirip Dengan Program akar Di Jenis Beringin Sahabat bonsai Jadi kalau Akar-akar Sudah kuat Ini kita Keluarkan dari Tanah Biar Terkena Sinar Matahari Jadi Nanti ada Tarikan Kuat di Akar Hingga Membentuk Karakter Belimbingan Tua Di Batang Seperti ini Sahabat Tuan saya Ini Ini salah satu Keistimewaan Dari Bahan Bonsai Sianci Kesan Tua Berurat Berurat Di Batang Ya Sahabat bonsai Dia juga Nanti Kalau sudah Jadi Bisa Tampil Sangat Keren Dengan Tampil Tampil Buah Ya Sahabat bonsai Lanjut Kita Timpun Dulu Nih Sahabat bonsai Saya Paket Media Pasir Dicampur Kotoran inet Bitet B 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 untuk sementara kita timbun dulu akarnya sahabat bonsai ini kasih pembatas karpet ya supaya lebih mudah untuk penyiraman dan pasirnya tidak hilang nanti ketika kita melakukan penyiraman untuk bahan bonsai siancini sahabat bonsai ini masih dalam tahap pengelosan pembesaran di beberapa cabang ini ya ini masih kita los kita besarkan dulu belum dipotong-potong ya untuk alur mahkota ini pakai yang ini nanti kalau pembesarannya sudah imbang kita potong kemudian terusan mahkota agak condong berat ke kiri ya sahabat bonsai ini alur geraknya cukup sekian dulu kegiatan sore kali ini sahabat bonsai saya mohon undur diri dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus semangat dan sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati